Halo semua, apa kabar teman-teman? Di Pair GBP USD saya Entrybuy Apakah alasan saya untuk Entrybuy disini? Nanti saya akan jelasin dan sama-sama kita bahas teman-teman Oke, saya akan Entry sebanyak 5 layar seperti biasa Oke, disini akan kita bahas kenapa saya Entrybuy disini Yang pertama kita pakai disini trendline Dimana trendline ini bisa kita jadikan sebagai setup teman-teman Ketika harga sampai di garis trendline Bisa teman-teman perhatikan semua membuat yang namanya respon Nah, disini akan terjadi penolakan Maka disini juga akan terjadi demikian Maka disini akan terjadi kenaikan teman-teman Karena posisi di area saat ini yang sedang berjalan Candlestick ini sudah mengenai garis trendline kita Itu makanya saya Entrybuy Oke, yang berikutnya Kalau kita lihat teman-teman disini Ada rally base rally Dimana area tersebut Kita perhatikan teman-teman Di temprem kecilnya M15 Nah, disini dia satu level dengan support ini teman-teman Dimana area base ini Rally base rally itu Sudah satu level dengan support di sebelahnya Kalau kita lihat lebih jelas Bisa kita ganti ke line chart seperti biasa Nah, disini sangat terlihat jelas Untuk area demandnya adalah disini Dan area SNRnya ada di sebelah kanannya teman-teman Oke, maka tepat kita jadikan sebagai setup entry buy Nah, disini dia turun lagi Ini sangat bagus teman-teman Kita tambahin satu lagi Oke, kita akan lihat lagi setup Yang mendukung kenapa kita entry buy disitu Kita hapus dulu sebentar Kita sekarang masuk ke temprem daily Disini temprem daily ini Kita lihat untuk beberapa candlestick ini Tidak sanggup menembus Satu candle bullish ini teman-teman Disini sangat terlihat jelas Satu, dua, tiga Tiga candle ini Tidak berhasil closing di bawah daripada Candlestick bullish di sebelahnya teman-teman Oke, maka itu dipastikan harga ini akan berbalik Nah, yang berikutnya Kita boleh pasang indikator AO Indikator yang biasa kita gunakan Disini kita lihat teman-teman Di AO ini membuat kenaikan Sedangkan di trend membuat penurunan Nah, maka ini adalah salah satu ciri-ciri akan terjadinya kenaikan teman-teman Oke, itulah alasannya kenapa saya entry buy di GBPUSD ini teman-teman Sekarang kita akan tentukan area stop loss dan take profitnya Kita masuk ke temprem M30 Disini kita coba gariskan lagi trend line-nya Oke, disini kita lihat juga Area supply disini teman-teman Oke, untuk stop loss kita bisa gunakan Berapa pips target loss kita teman-teman Nah, disini sekitar 28 pips Kita lihat di sebelah ini ada area demand Jadi di bawah dari area demand ini bisa kita letakkan Stop loss kita teman-teman disini Untuk take profit bisa kita ambil perbandingan 1 banding 1 Oke, disini area 30 pips teman-teman Kita tinggal entry aja Oke, disini kita sudah tentukan untuk stop loss dan take profit Nanti kita akan upgrade kembali bagaimana hasilnya Oke, disini kita lihat hasilnya sudah naik beberapa pips Kita coba lihat marketnya Oke, disini sudah kembali mengalami kenaikan Jadi setup kita ini memang sangat-sangat akurat teman-teman Kita pastikan dia akan naik sampai ke area take profit kita Sebenarnya untuk bermain scalping ini sudah sangat-sangat cukup teman-teman Jadi kalau trading ini pun tidak bisa terlalu tamak Ambil aja secukupnya Dan tetap disyukuri berapapun yang kita dapat Seperti itu Oke, disini kita lakukan take profit untuk 3 layar Dan 3 layar lagi kita akan tetap hold teman-teman Jadi disini teman-teman akan memahami Kenapa kita entry Misalnya 5 sampai ke 10 layar Setiap trading Karena kalau dia 1 layar Itu sangat kesulitan kita untuk mengambil take profit Nah, disini akan teman-teman pahami Kita akan tutup dan take profit 3 layar Kita akan hold 3 layar lagi teman-teman Untuk mengambil take profit yang lebih banyak Jadi disini kita kan sudah dapat nih Nah, disini kita sudah dapat 22 dolar Kita sudah take profit 22 dolar Tapi kita masih ada open posisi sebanyak 3 layar lagi Jadi kalau ini kita hold Masih ada kemungkinan besar kita mendapatkan profit yang lebih tinggi Nah, ketika 1 layar doang teman-teman Ini sangat kesulitan untuk kita take profit teman-teman Ketika kita close 1 ya sudah Kita tidak bisa lagi mempunyai kesempatan untuk mengambil Kenaikan atau keuntungan yang lebih besar Nah, disini kalau sudah seperti ini Jangan lupa stop loss ini Kita wajib menaikkan disini Nah, jadi ketika nanti dia loss Ini hanya loss sedikit Nah, disini Hanya 14 pips Seperti itu teman-teman Oke Kita akan kurangin untuk target loss kita Oke, kita sudah naikkan untuk area stop loss kita Jadi ketika pun nanti dia turun Kita tidak begitu rugi teman-teman Nah, sebenarnya pun bisa kita pakai disini Atau kita gunakan stop loss profit teman-teman Kita ambil aja disini misalnya Nah, bisa kita gunakan seperti itu Tapi disini saya masih akan tetap hold Dan masih saya jauhkan untuk SL nya Karena saya masih yakin potensi kenaikan ini Masih kuat teman-teman Nanti kita lihat kembali hasilnya Oke, kita upgrade kembali Ini hasilnya teman-teman Harga sudah pun naik kembali Disini kita lihat Jadi disini saya mau ambil Take profit lagi Satu layer Kita hold dua layer lagi Jadi disini bisa teman-teman mengerti Kenapa kita butuh beberapa layer untuk entry Kenapa tidak satu layer aja Seperti itu Oke, tetapi jangan lupa Jangan pernah sia-siakan pengorbanan Kita pasang stop loss profit Nah, kita pasang disini Sudah kita tetapkan stop loss profit Karena kita sudah setting disini sebagai stop loss profit Maka TP kita juga bisa kita naikkan teman-teman Kita naikkan sampai ke resisten ini Untuk mendapatkan profit yang lebih banyak teman-teman Kita langsung aja entry Oke, kita sudah naikkan take profit dan sudah naikkan juga stop loss Kalaupun nanti dia turun dan mengambil stop loss kita Kita masih tetap profit Jadi tidak ada masalah teman-teman Oke, sampai disini dulu nanti kita cek kembali Disini kita lihat harga sudah naik sampai sejauh ini Tetapi karena ada resisten di sebelah kiri itu Maka dia kembali reject dan area Resisten ini belum tembus teman-teman Maka disini saya akan ambil satu order Oke, saya akan sisakan disini satu order lagi Jadi disini kita sudah dapat sebanyak 44,15 dolar Sebenarnya untuk scalping pun kita sudah bisa close ini semua teman-teman Jangan terlalu tamak Tetapi disini tidak masalah Karena pun kalau ini pun turun Tidak jadi masalah kita tetap profit Karena kita sudah setting stop loss profit Oke, nanti kita akan upgrade kembali hasilnya Nah disini kita lihat Trend line ini akhirnya berhasil di break out teman-teman Candle yang saat ini sedang berjalan Berhasil break area trend line kita Dan stop loss kita pun sudah terkena Stop loss profit Nah disini kita lihat Kita pakai stop loss profit hasilnya 2,15 dolar Jadi untuk keuntungan kita di scalping ini Sebanyak 46,30 Oke, tidak masalah Nah itulah gunanya kita pakai stop loss profit Dan itulah bertrading ini teman-teman Berapapun yang kita dapatkan Tetap disyukuri dan dengan harapan hari esok Semoga rezeki kita semakin bertambah lagi teman-teman Kalau untuk penurunan ini Ini belum pasti akan sampai ke bawah teman-teman Disini kita sama-sama lihat Ini area demand ini masih fresh Kita lihat disini langsung ada respon Ada penolakan ya Jadi belum tentu akan di break Namun karena kita pakai stop loss profit Jadinya terkena stop loss Namun tidak masalah teman-teman Yang penting kita masih tetap profit disini Nah disini kan kita lihat Harga kembali naik lagi Setelah terkena stop loss kita teman-teman Oke, namun tidak masalah Yang namanya trading ya seperti itulah Jadi sampai disini dulu untuk scalping kita Dengan setup yang sangat simpel ini Dimana kita menggunakan trendline dan SND Untuk melakukan entry Dan inilah hasilnya teman-teman Semoga menambah wawasan buat kita semua Terima kasih buat dukungan-dukungan teman-teman Salam profit dari saya